Oke, kalau lo liat sekarang di meja gue, ini udah ada 3 mie instan Korea yang pedes gitu. Dan ini ada 3 rasa yang berbeda. Jadi di video kali ini gue bakal nyampurin 3 mie pedes ini. Karena gue penasaran rasanya gimana, ditambah sausnya yang katanya pedes banget. Eh tapi, dimakan pedes kali ini gue ditemenin sama Adensari Cingku Sparkling. Jadi gue gak ragu buat makan pedes di video kali ini. So, kita intro dulu aja kali ya. Let's go! Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner. Oke, gimana nih kabar lo semua? Semoga sehat ya kan? Oke, Mang. Jadi hari ini, di video kali ini nih, gue bakal ngebaba 3 mie korea pedes yang rasanya beda-beda nih. Jadi gue bakal satuin. Di sini tuh ada yang rasa keju. Gue yakin lo semua familiar ya sama mie ini. Ini ada rasa keju. Terus ada yang bulldog extra hot. Sama ada yang carbonara. Ditambah, setelah gue campur nanti, gue pengen tambahin lagi sama yang sausnya nih. Yang versi bulldog. Katanya ini yang ekstrim gitu. Yang paling pedesnya lah katanya. Sebenernya gue gak jatohnya kayak bukan nge-review sih ya. Gue kayak mau ngebayar rasa penasaran gue aja. Kalau rasanya beda-beda, disatuin tuh kayak gimana. Terus ditambahin sama sausnya itu jadi kayak gimana gitu rasanya. Jadi gue penasaran banget. Oke, mungkin kita langsung aja masak mie-nya. Apakah gue kuat menghabisi mie ini? Atau mie ini yang menghabisi gue? Oke lah, kita masak dulu aja. Let's go! Let's go! Oke, Mang. Sekarang mie-nya udah gue masak ya. Dan ini sumpah ya. Aduh, ini gue kayaknya gak mungkin bisa ngabisin sendiri ya. Jujur aja gue, Mang. Ini merah banget. Aromanya tuh pedes banget. Ini jujur aja, kan gue bikin video cinematic masaknya itu sendiri ya. Jadi gue banyak gagal gitu. Kayak gue fail, harus ulang lagi-ulang lagi. Dan di bagian yang gue nuangin saus samyang itu, Ya ampun, ini jadi kayak banyak banget gue nuangin ya. Asli, ini baunya tuh pedes banget di hidung tuh. Rasanya pengen bersin tau gak sih lo? Uh, merah parah. Oh iya, gue pengen kasih tau nih, buat lulu pada nih. Terutama yang doyan pedes nih ya. Anak-anak muda yang doyan pedes ya. Namanya makan pedes, panas, berminyak. Itu bisa memicu datangnya panas dalam cuy. Nah, oleh karena itu, di video makan pedes kali ini, gue ditemenin sama... Adem Sari Cingku Sparkling. Minuman sparkling herbal lemon yang dibuat dengan 3 herbal yang menyegarkan. Sensasi menyegarkan, ringan, dan adem. Adem Sari Cingku Sparkling. Adem itu gue. Oke, jadi ini dia Adem Sari Cingku Sparkling. Jadi ini minuman udah seger, enak gitu ya. Dan ini dia gak cuma nyembuhin panas dalam, tapi juga mencegah panas dalam. Jadi gue bagusnya, sebelum makan pedes ini, gue minum Adem Sari Cingku dulu nih. Wuh, yuk Mang, Bismillah. Wuh, seger banget. Tenggorokan gue tuh langsung adem gitu. Soalnya kalau tenggorokan gak adem, gak gue banget gitu. Adem itu gue gitu loh. Oke, langsung kita babat aja mie yang ada di hadapan kita ini. Waduh, ini udah gak jelas banget dah asli. Aduh, baunya pedes banget, sumpah. Yuk, sikat. Bismillah, Mang. Wah, sumpah. Asli, pedesnya langsung nyelekit, sumpah. Buat lo yang biasa makan samyang gitu ya, bagi lo gak pedes, lo cobain pake sambalnya yang ekstra spicy, yang ekstrim ya. Asli, langsung nyelekit cuy. Untung gue udah minum Adem Sari Cingku Sparkling, asik. Coba-coba kita sikat lagi. Asli, absurd banget. Yuk, sikat. Bismillah. Rasanya sih masih samyang banget ya. Rasanya samyang banget. Jadi, tapi... Lebih dominan jadi samyang original gitu menurut gue rasanya. Dan ini, karena gue tadi kayak kebanyakan gitu nunggu angin yang sausnya, rasanya tuh kayak gue ngerasa agak kayak pahit gitu loh. Udah kayak kepedesan di lidah gue ya. Wah, ini kacau banget, sumpah. Wah, gue gak bisa nih, gak bisa ini sendiri. Seriusan, gak bisa gue. Pedes gila, sumpah. Ini kayak pedesnya 1 juta SHU udah. Gila, gak nyangka gue, sumpah. Sepedes ini cuy. Jurnalnya gue biasa kayak makan tau gejrot, makanan pedes gitu ya. Kayak bakso lava gitu, gue pernah nyobain juga. Tapi gak ada yang kayak nyelekit gitu loh. Gue gak bisa lanjut nih kayaknya cuy. Daripada gue sekakmat. Sekali lagi, semoga gue bisa sikat mang. Sumpah gue baru berapa suapan aja. Rasanya kayak mulut gue tuh kebakar, sumpah. Mungkin mie ini bakal gue bagiin aja ke orang rumah biar pada ngerasain semua gitu, pedesnya. Asli pedes banget, gak nyangka gue. Turun tahta nih gue dari alumni ghost pepper noodle, asli. Oke, gue rasa ini udah bukan jadi makanan lagi buat gue ya. Ini pedesnya kelewatan, sumpah. Terserah ya, lu mau bilang gue cupu atau apa, gak bisa ngabisin ini mie gitu ya. Gue jujur aja, gue gak kuat, sumpah. Ini pedes banget. Gue aja gak expect gitu, jadi sepedes ini gitu loh. Bener-bener di mulut gue tuh kaget gitu. Pas tadi suapan pertama tuh langsung, Lidah gue tuh kayak kekunci anjay. Asli cuy, gue gak lebay. Ini bener-bener pedes, asli. Oke, mungkin gitu aja kali ya. Gue makannya ya, gue bener-bener udah gak kuat. At least, rasa penasaran gue terhadap some yang gue campur. Sama dicampur lagi, pake sausnya. Udah terbayar nih rasa penasaran gue. Dan bener-bener gue gak kuat cuy. Asli, pedes banget. Oh iya, gue pengen ingetin lagi satu hal nih ya. Buat lulu pada yang pengen makan-makan pedes. Sebaiknya lu minum dulu nih adem sari cingkuh sparkling ini. Karena selain dia bisa nyembuhin panas dalam, Dia juga bisa mencegah panas dalam. Dan ini rasanya asik banget. Rasanya enak banget, sumpah seger banget. Bener-bener enak. Jadi udah sehat, enak lagi. Kayak gue banget lah pokoknya. Gue tuh udah ganteng, enak lagi. Iya dek, diem-diem. Oke, jadi intinya adem sari cingkuh sparkling itu adem. Dan adem itu gue. Gak adem gak gue gitu loh. Oke, mungkin segitu aja sesi makan pedes kali ini ya. Kalau lu yang suka, boleh subscribe ya. Boleh like ya sebagai bentuk. Ya langsung kawal terhadap gue yang habis menghadapi mie ini gitu. Buat lu yang gak suka, langsung aja klik tombol dislike-nya. Oh iya, jangan lupa juga untuk di-follow social media gue di at HGrab ID. Karena beberapa video sinematik-sinematik yang mungkin gak gue tayangin di Youtube gue. Sebagai footage di video Youtube gue, itu gue tayangin di Instagram gue. Jadi lu bisa follow Instagram gue. Yaudah, gitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax